Om Swastiastu Simeton, apa kabar semuanya? Berjumpa kembali di siang hari ini, di hari libur, tanggal 8 Februari 2024. Nah, sekarang saya akan mengajak teman-teman semua untuk melihat proses ogogoh, terutama ogogoh yang sudah finish ya, kita akan lihat Denpasar Utara, Denpasar Barat, Selatan ataupun Timur, tak terasa hari penjurian ogogoh kota Denpasar tinggal 9 hari lagi, jadi hamin 9 ya. Pasti teman-teman semua yang dibanjar-banjar sudah kerja secara maksimal ya, agar ogogohnya bisa selesai di hari penilaian. Oke, ogogoh pertama yang akan kita kunjungi adalah ogogoh dari Banjar Ambengan di Denpasar Utara. Nah, ogogoh ini adalah hasil kolaborasi antara pemuda Banjar Ambengan dengan seniman muda Aditya Pram ya. Mungkin teman-teman sudah pada tahu, kalau beli Aditya Pram ini adalah seniman yang terkenal lewat seni di ogogoh mini maupun di seni tapel bogoh ya. Kita sampai di Banjar Ambengan, segera saja kita lihat ke dalam yuk. Terima kasih telah menonton! Nah, ini teman-teman kalau kita lihat prosesnya sudah 90% ya. Ini ogogohnya pertemakan harimau. Nah, nanti di belakang kanan kiri akan ada sayap. Ini tinggal pasang payasan saja ini. Nah, kalau kita lihat di bagian-bagian vitalnya dibungkus plastik ya. Biar tidak berbahaya, nanti bisa patah. Kita lihat ke bagian dalam, bagian sayapnya sudah selesai ya. Ini bagian sayapnya, tinggal pasang saja ini. Sudah proses pewarnaan sudah. Dan ini karakter yang lagi satu. Sudah selesai, proses catnya sudah selesai. Tinggal dipasang di ogogoh utama sama tinggal dipasang payasan atau aksesoris nanti. Nah, jadi posisi ogogohnya berada di luar ya. Dibuatin tenda setiap itu. Terus beberapa bagian dibungkus untuk menghindari. biar tidak patah atau biar tidak kena hujan ya. Nah, itu tadi teman-teman. Ogogoh dari Banjar Ambengan di desa Peguangan Kangin ya. Tinggal sedikit lagi. Kita harapkan bisa selesai tepat waktu ya. Dari Denpasar Utara, kita menuju ke Denpasar Barat. Kita akan melihat ogogoh yang sudah finish atau menjelang finish ya. Di seputaran Denpasar Barat. Oh iya, bagi teman-teman yang punya info di seputaran Denpasar. Ada ogogoh yang sudah finish atau menjelang finish. Bisa info ke admin ya. Biar admin bisa berkunjung langsung ke banjarnya. Nah teman-teman, kita sampai di Banjar Buana Indah, Padang Sambian. Setelah kita tadi dari Banjar Ambengan dan Pasar Utara, menempuh perjalanan sekitar 11 km, kita sampai di Banjar ini ya. Oke, langsung saja kita cek ke dalam ogogohnya ya. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Nah ini teman-teman, ogogoh dari Banjar Buana Indah. Sudah 90% ya. Ini tinggal pasang kepala ya nih. Tinggal dipasang, siap untuk dinilai. Nah, untuk tema atau judulnya di tahun ini adalah Watu Pia. Nah ini untuk yang posisi bawah ini, posisi badannya seperti merangkul bayi ya. Ini bagian base-nya sudah dilapisi kain beludru ya. Hitam dan merah. Nanti kira-kira akan dikasih ornamen lagi sedikit. Jadi ini semua karakternya akan bergerak ya pada bagian kepala. Tiga-tiganya ini akan bergerak. Nah bisa dilihat di postingan STT-nya ya. Di akun STT-nya sudah dipasang semua ya, kepalanya. Sudah lengkap. Cuma sayang pas kita ke sini, bagian kepalanya masih dilepas. Mungkin untuk keamanan atau dipasangnya pas hari H ya. Hari H penilaian. Nah nanti di sini akan ada bayi ya. Nanti bayinya dipangku oleh karakter yang paling bawah ini. Dan karakter ini juga akan bergerak ya. Gerakannya naik turun seperti itu. Oke teman-teman. Setelah dari Denpasar Barat, kita menuju ke Denpasar Selatan ya. Ke daerah Pedungan. Oh iya, sekali lagi untuk teman-teman yang memiliki info ya. Gogo-gogo yang sudah finish atau menyelang finish lah. Bisa diinfo ke admin ya. Nanti biar bisa saya sebagai admin untuk berkunjung langsung ke banjarnya ya. Nah kita sudah sampai di Banjar Kaje Pedungan ya. Kita langsung aja ke dalam melihat ogoh-ogohnya. Terima kasih telah menonton. Nah ini dia teman-teman. Ogoh-ogoh dari Banjar Kaje Pedungan. Ini sudah finish ya. Sepertinya ogoh-ogoh pertama yang finish di kota Denpasar nih. Banjar Kaje. Wah memang top. Nah untuk temanya ogoh-ogoh ini bertemakan atau berjudul Patih Maricel ya. Nah ini bagian kakinya. Bagian kakinya berbulu. Ini materialnya dari sabut kelapa ya. Oke teman-teman. Jadi itu tadi ogoh-ogoh dari Banjar Kaje Pedungan ya. Ogoh-ogohnya sudah finish. Tinggal di arak ya. Nah saya rasa cukup untuk hari ini ya. Keliling-keliling kita di seputaran kota Denpasar. Bagi teman-teman yang memiliki info ogoh-ogoh yang sudah finish atau menjelang finish ya. Bisa infokan ke admin biar saya bisa mengunjungi Banjarnya langsung. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.